Assalamu'alaikum sahabat Mayora Media Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Apakah yang dimaksud wali malamatiah itu? Menurut kitab Al-Malamatiah wa'al-Sufiyah wa'al-Al-Futuah Malamatiah adalah golongan yang mencelah diri mereka sendiri Atau mereka dicelah orang lain Tetapi mereka tidak mencelah dunia dan orang-orang yang mencelah mereka Kenapa mereka mencelah diri mereka sendiri? Karena mereka menganggap dirinya bukanlah apa-apa Sehingga wali dari golongan malamatiah ini Menganggap bahwa jasad ini bukanlah bagian dari kenikmatan dunia Melainkan kenikmatan itu letaknya ada di hati mereka Sebelum kita bahas lebih lanjut Ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu Dan menyalakan notifikasi Agar segala informasi yang kami sajikan Bisa Anda nikmati secara cepat Terima kasih Wali Malamatiah adalah Wali yang sangat sulit dikenali Karena tingkah mereka kadang tidak masuk akal Hal ini dilakukan untuk melawan dari hawa nafsu Berupa suka pamer dan sikap sombong Mengapa wali Malamatiah ini dicelah orang lain? Karena mereka menyembunyikan kedekatan kepada Allah dari orang lain Wali Malamatiah tidak ingin orang lain mengetahui kedekatan hubungan antara si wali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mereka sangat merahasiakannya Ketika statusnya diketahui oleh seseorang Misalnya Ia mulai dianggap oleh wali Maka Ia sengaja melakukan sesuatu Agar orang lain itu Mencelah dirinya Lalu beranggapan Wali kok begini ya Maka ketika Seseorang beranggapan negatif Kepada dirinya Berarti si wali sukses menjalankan penyamarannya sebagai Malamatiah Ibnu Hajar Al-Haytami mengisahkan tentang wali Malamatiah Wali Malamatiah adalah kelompok torikot yang selalu menjaga kebaikan hatinya Hanya untuk Allah semata Mereka tidak menyukai orang lain melihat amal-amalnya Ketika beliau mulai dikenal baik Maka Bisa saja beliau melakukan aktivitas tercelah Misalnya Ia mencuri Hanya untuk Melakukan penyamaran Atas apa Yang ada di dalam spiritualnya Ada sebuah kisah dari Ibrahim Al-Kawas Siapakah Ibrahim Al-Kawas Beliau adalah Teman baik dari Junaid Al-Baghdadi Ketika itu Para penduduk menangkap Ibrahim Al-Kawas Karena Mencuri beberapa potong baju Milik pangeran Dari sebuah pemandian air hangat Lalu Para penduduk Memukul Ibrahim Al-Kawas Kemudian Mengambil Baju-baju milik pangeran Yang diambil olehnya Dan beliau Mendapat julukan Pencuri pemandian air hangat Setelah kejadian itu Lantas Ibrahim Al-Kawas berucap Sekarang Aku bisa tinggal dengan nyaman Di kampung ini Sikap dari Ibrahim Al-Kawas Melambangkan Bahwa Beliau termasuk Golongan Malamatiah Wali Malamatiah ini Beragama dengan Akkalul Wajib Yaitu Beliau hanya melakukan Ibadah yang wajib-wajib saja Mereka Jarang melakukan Amalan-amalan sunnah Dari segi penampilan Wali Malamatiah Kerap memakai Kaos oblong Atau Celana pendek saja Guna Menutupi Kewaliannya Tetapi Jika mereka Berbicara Perkara Tauhid Rasanya Jantung kita Mau copot Mendengar Setiap Kata-kata Yang keluar Dari mulutnya Karena setiap Perkataannya Mengandung Makna-makna Yang mencerahkan Hati Dan pikiran Kita Mengenai Agama Lantas Siapa yang bisa Mengetahui Status Kewalian Malamatiah Ini Menurut Ibnu Arobi Makom Kewalian Malamatiah Ini Tidaklah Diketahui Melainkan Oleh Pimpinan Wali Yang berada Di atas Makom Kewalian Malamatiah Jumlah Wali Malamatiah Di muka Bumi Ini pun Sulit Untuk Diketahui Berapa Jumlahnya Sebab Menurut Ibnu Arobi Bisa Banyak Bisa Juga Sedikit Jadi Jelaslah Bahwa Wali Malamatiah Itu Adalah Sosok Yang Tidak Mungkin Melakukan Dakwah Di depan Umum Atau Mengaku Soleh Di depan Para Manusia Justru Wali Malamatiah Ini Masuk Kedalam Kategori Mastur Atau Bersembunyi Sebab Beliau Menyembunyikan Kewaliannya Dari Orang-orang Dan Tidak Mungkin Mereka Mengaku Sebagai Wali Allah Kami Pernah Mendengar Pengalaman Buya Buya Ar-Razi Hasim Bertemu Dengan Sosok Wali Malamatiah Buya Ar-Razi Menyebutkan Bahwa Penampilan Wali Malamatiah Itu Sangat Nyeleneh Dengan Rambut Dikuncir Dan Menggunakan Celana Pendek Tetapi Perkataan Sang Wali Malamatiah Membuat Buya Ar-Razi Sadar Akan Kesalahan Kesalahan Yang Ada Di Hatinya Selama Ini Dan Segera Saja Memperbaikinya Itulah Wali Malamatiah Sosok Yang Dipandang Negatif Oleh Orang-orang Tetapi Ketika Sosok Wali Malamatiah Sedang Berduaan Dengan Allah Keluarlah Sisi Spiritual Yang Sebenar-benarnya Sosok Dari Seorang Wali Allah Sayangnya Kita Sulit Untuk Menebak Siapa Sosok Wali Malamatiah Itu Hanya Wali Tingkat Tinggi Sajalah Yang Bisa Mengataui Siapa Sosok Malamatiah Tersebut Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Academic Sampai Salam op Sampai 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 Sampai